Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kita sedang berpuasa, lalu kita lupa bahwa kita sedang berpuasa Sehingga saat bangun tidur, misalnya tidur pagi Ketika bangun, kita ke dapur dan makan makanan Atau minum air Ya, kebetulan hari pertama puasa Biasanya, ya makan setelah bangun Lalu apakah batal puasa Sementara kita tidak menyadari hal itu Jawabannya, tidak membatalkan puasa teman-teman Sesuatu yang terlupa dalam agama Islam itu tidak dianggap Tidak ta'lu hukum Tidak mukallaf, sesuatu yang tidak disadari Hadisnya Terangkat dari umatku Sesuatu yang tersalah Nisyan dan terlupa Dan dipaksa Maka, sebenarnya bukan hanya di dalam puasa Apapun, kita membunuh orang tanpa sengaja Itu pun tidak berdosa Apa contohnya kita bunuh orang tanpa sengaja? Misalnya, kita sedang melempar Sedang membusur burung Lalu tiba-tiba Lalu tiba-tiba kena manusia dan manusia itu mati Apakah kita berdosa? Kita tidak berdosa Karena tidak sengaja melakukannya Kemudian Bahkan orang yang tinggal semayang karena tidak sengaja Ya, karena lupa atau tertidur Itu tidak berdosa teman-teman Dan, dan apa lagi? Ya, banyak sekali hal-hal Dalam masalah ibadah atau bukan ibadah Yang tidak sengaja Tidak dianggap berdosa Karena, dalam hadis jelas dikatakan Inna ma'amalu bin niat Sesungguhnya segala perbuatan itu Sesuai dengan niat Ya Kejahatan itu datang dari niat Dan kebaikan itu juga datang dari niat Sesuatu yang tidak datang dari dua hal ini Maka itu bukan kejahatan Dan bukan kebaikan Jadi, bagaimana juga? Tidak dianggap Oke, teman-teman Semoga bermanfaat video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh